Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat berjumpa lagi bersama saya disini Oke dalam kesempatan kali kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia Nah dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod dari Mas Mama Nasir dan KP ya disini Untuk modnya disini adalah mod XDD generasi yang pertama Dilihat dari fog lampnya dan juga selendang sampingnya yang model ini ya model generasi pertama Dan untuk saksinya sendiri ini menggunakan saksinu RK8 Dan untuk modnya ini berstops free ya Jadi mungkin teman-teman berminat bisa langsung cek link yang ada di deskripsi Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman langsung aja ya kita review untuk mod boostnya ini Pertama-tama kita review untuk bagian perlampuannya dulu Untuk lampu dekatnya itu seperti ini Wih keren ya Ada strobonya juga Dan untuk lampu interiornya ikut menyala Wih bisa dimatikan dong Keren ini Untuk lampu dekatnya seperti ini Wih mantap ya Dan kanan dan kiri juga mantap Disini ada semacam efek refleksinya ya teman-teman Jadi keren banget disini Ada semacam efek refleksinya Jadi terlihat sangat realis disitu Terus kita bergeser ke bagian belakangnya Kita cek Bentar Kita ini ya Wow Keren banget ya Untuk semua lampunya ini menyala semua ya Sand kanan dan juga sand kiri menyala semua teman-teman Jadi mantap Wih keren ya Sebentar ini lampu ulangnya Oh ada ininya juga ya Jadi sudah lengkap ini Jadi gak ada semacam lampunya itu agak berbeda itu enggak ya Terus kita cek lagi Kita lupa ya Tadi wipernya tidak kita nyalakan Pastinya sudah normal ya Terus untuk bukaan pintunya seperti ini Sleding door semua ke belakang Terus untuk apanya lagi ya Untuk animasi pertama adalah animasi fixado Dan untuk animasi keduanya disini adalah Bukaan bagasi ya Wih terlihat sangat Keren sekali ini untuk bagasinya Kita matikan lampunya aja Coba ya Wih keren ya Wow keren banget ini Terus untuk bagian animasi ketiga ini Bukan ini ya Kemas yang belakang Disini ada hidroliknya juga Jadi sangat keren banget ya Wih keren banget ini Sangat-sangat mendetail ya Jadi gak kayak Sekedar bagasi bisa dibuka aja Tetapi disini ada semacam detailing yang sangat manis ya Terus kita lihat untuk bagian interiornya Nah untuk bagian interiornya itu seperti ini Teman-teman Keren ya Wih keren Kayak ini Apa itu Mode di atas 2 ya ini Keren banget ini Wih keren banget ini Untuk pandangannya juga enak banget Pokoknya teman-teman ini wajib coba ya Untuk mode ini Apalagi mode ini Berstatus free Jadi Tanpa membayar-bayar ya Dan kita coba ya Untuk bagian gas Rem dan juga lainnya Untuk gasnya lumayan agak berat ya Jadi ini mungkin settingan standarnya Untuk remnya juga pas banget Suspensinya kita coba Wow keren ini untuk suspensinya juga Wih keren banget nih Wih hampir nampak Dan teman-teman Bila berminat dengan mode ini ya Bisa langsung cek link yang ada di deskripsi Nanti untuk link download liverynya juga saya taruh di deskripsi ya Oke teman-teman Mungkin cukup sekian ya Review singkat tentang Modbus XHD Generasi yang pertama Bila ada kekurangan atau salah kata Saya minta maaf Akhir kata Saya Bapak Bersiap Tuan Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bersiap Mani Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa